Intro Selamat siang teman-teman di TV Pak Kembar Saya terbahagia selalu saat tonton video ini Amin Kali ini kita lagi ngumpulin Yama N Max dari generasi pertama ke 2 sampai yang paling terakhir Iya betul teman-teman Jadi generasi pertama yang hadir di 2015 Generasi kedua di 2019 Dan generasi ketiga ini yang di 2024 Baru aja kemarin Berarti hampir 10 tahun ya Iya bener Dan selama itu ternyata udah terjual sampai 3 juta unit Banyak juga Untuk sebuah Matic yang harganya lumayan ya Kan ini gak murah ya Iya bener gak murah Segini banyak loh Zaman itu lah ini bener-bener kayak harga motorsport lah Sama harganya Fiction CB gitu-gitu kan Dan jadi salah satu pionir motor Matic yang gaya GSG gitu Yang gede Tapi di produksi lokal harganya murah Iya sehingga hal itu memaksa Honda untuk memproduksi lokal juga VTX Iya kan sebenernya VTX udah besok duluan ya Cuma kan CPU Thailand yang 125 Terus Vietnam ya Ya Terus habis itu lokal Di 2019 Berapa tahun setelah NMAX Akhirnya dua kali Pasti ngiler kan Wah langsung ramai booming saat itu Karena harganya masuk akal Bentuknya keren Perseponannya oke juga Ya Honda ya mau gak mau kan Gimana nih Akhirnya ikutan Pasar ini gede-pasar ini gede kan Eh zaman itu kan ya Zaman awal-awal itu bisa terjual sebulan 30 ribu loh Saat itu loh Untuk harga lumayan tinggi Banyak loh itu Banyak loh sebulan sebulan gitu kan Iya gokil banget Mantap Makanya ini si generasi pertama paling sering lihat di jalan kan Populasinya memang paling banyak Banyak-banyak Oke kita kayaknya enak ngeliatin satu persatu kali ya Nah reminder lah Iya perjalanan teknologinya dari awal sampai yang terakhir apa aja sih Sampai desainnya juga ya Iya 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 Nah gimana pok Ayo kita mulai dari yang generasi pertama Dari depan kali ya Ya boleh Nah dari depan ini memang Setara tampilan tuh Kelihatan bulky berotot ya Itu memang dari awal udah kayak gitu ya Ania Iya udah khasnya NMAX banget Dan ada windsuitnya Ini kan juga salah satu yang Jarang banget kita lihat ada di Matic Pacek di Indonesia kan Iya iya Dan ini pok Apa Khasnya yang gen pertama tuh Winsuitnya masih miring ke belakang gitu ya Oh iya iya Nanti kita lihat generasi gen 2 ke 3 agak beda Iya agak naik Nah Naik ke depan gitu loh Membuang udara lebih ke atas gitu Betul 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 Yang ini mungkin maunya aeronimis Nunduk gitu kan Cuma seiring perjalanannya Banyak yang masuk angin kali ya Oke Jadi dibuang ke atas Yang namanya juga improvement kan Iya 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 Sesuai sama kemauan konsumennya gitu kan Terus turun ke bawah Lampunya ada LED Bede Cuma lampu setnya masih pakai Masih bau lamp Bau lamp Iya Dan yang lama keren teman-teman Dia ada di bawah sini ya Iya Ini kayak modelnya TMAX Seperti gitu kan Yang generasi gen 2 juga sama Dia ada di bawah sini juga teman-teman Cuma makin turun ya Iya makin turun di bawah banget Kalau ini bener-bener mirip kayak TMAX sih TMAX yang di eranya ini Sekitar tahun 2019-2020 itu memang Lampu setnya ada di bawah kayak gini Iya bener-bener mirip banget Kemudian Kalau pindah ke yang gen ketiga Iya Ini tampang depannya berubah total ya Betul Dari yang generasi pertama kedua agak mirip-mirip lah Agak menjorok ke depan Terus kesannya bulky padut kayak Yang tengah ini kayak mukanya Iron Man gak sih Iya kan ya Di yang gen ketiga Jadi makin apa ya bahasanya Makin apa kayak pesek ya Pesek Kayak ke dalam Cuma kesannya lebih sangar Iya Dan tetap berotot juga Berotot juga iya Cuma bedanya gak so gedut yang gak so lebar yang generasi kedua Cuma ini ya pok Menyesiakan apa Space bolong sehingga kayak pamer segitiga suspensinya ya Betul-betul Jadi kayak cingkram Yang lompong di bagian depannya Cuma lebih sangar aja sih Oh Itu kalau turun ke bawah teman-teman Ini ada yang gak berbeda sih Jadi dari generasi awal itu masih mirip-mirip Terus ban Salah sama kan pake IRC Pendornya IRC semua Nah kalau pelek pok Gen pertama beda Iya 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 Kalau gen 2 dan 3 sama sih sama persis nih Kedua sama ketiga sama persis ya Iya Terus rem Rem juga gak pernah berubah Sama-sama pake Satu piston ya Remnya, kalipernya, masternya Sampai speed sensor yang ada di Disk brake-nya Sama Terus ada lagi pok Yang sama persis dari 3 generasi nih Kalau ke atas sepion Oh iya Sebenernya juga sama Ternyata gak ada beda loh Ambil 10 tahun Sama aja Sama pas mula Terus kalau spotboard Beda banget ya Paling asis sih yang baru sih Yang baru bener-bener mirip Kayak X-Max kan Keren-keren Nah teman-teman Dari bagian samping nih ya Kalau kita lihat sama-sama Ternyata emang perubahan desainnya tuh Kelihatan banget ya Jelas banget Bener-bener Yang pertama nih Kelihatan kaku Kotak-kotak gitu kan Gagah, maco Yang kedua jadi gendut ya Gendut Agak bulat-bulat Ginduk-ginduk gitu ya Tapi emang di eranya dia ini Kayak fiction Terus matang-matang Yang lain juga Banyaknya Garis bodinya tuh kayak Basah desainernya sama ya Desainnya ya Kayak lebih rounder Lebih membulat kan Nah yang di generasi ketiga ini Ini baru cakep nih Kas Indonesia ya Lebih tegas Iya Banyak garis-garis yang tegas-tegas Misalnya sangar ya Lebih makin kelihatan ini sih Apa Kelihatan padet banget Padet Iya betul Dan malah kelihatan lebih pendek juga Kalau dilihat dari samping Oh iya Bener-bener Iya kan Jadi si lampu belakangnya tuh Kayak lebih maju ya Iya Termasuk lampu depannya Kan tadi kan Makin pesek gitu kan Jadi kayak makin pendek Malah gak sebesar yang generasi ke dua Berarti paling beda generasi kedua ya Iya bener Oke teman-teman Mampu masih dari bagian samping Kita ngomongin posisi duduknya ya Emang beda-beda kok? Beda Yang paling beda justru yang paling pertama Ya coba-coba Yang pertama ini Ini ruangan kakinya tuh kayak lebih lega loh Ruangan kakinya lebih lega Yang bagian depan lebih miring Terus joknya Itu juga bagian depannya lebih pipih Lebih tipis ya Memang sih gak senyaman Yang generasi kedua atau generasi ketiga Yang joknya lebar banget Tapi buat orang Indonesia ya Gak terlalu tinggi Ini lebih gampang napaknya Oh gitu Contohnya ya nih Ya coba turunin ya Tuh Saya 165 cm bisa duduk di belakang Dengan kakinya gak taruh Jadi jidit banget Jadi paling ceper ya Paling ceper Makanya dari generasi pertama Kali generasi kedua Pasti langsung Wah kok jadi besar ya Makin gede ya Tinggi Joknya juga lebar Joknya juga harus ngangkang gitu kan Sebenernya kalau buat orang Indonesia Paling asik yang generasi pertama Cuma masalahnya Ini motor kan global model ya Iya Kujuan juga di Eropa Ke Timur Tengah Dimana Ini banyak lah dijual-jual Di negara-negara yang lain Saya yakin sih Ada masukan-masukan juga Dari konsumen di Negara lain Bule-bule itu yang Kepengen Lebih gede Lebih tinggi Nah ini kelihatan Ini kelihatan gede ya Area bawah stang aja kelihatan gendut Iya Gede banget ya Iya Ini saya langsung jinjit banget ya Langsung jinjit Nah Decknya itu lebih tegak Gak selandai yang generasi pertama Oh oke Tapi masih oke Masih enak Masih nyaman Cuma kalau gaya-gayanya Stangnya pas dirai itu tetap mirip ya Sama banget Stangnya tinggi Terusnya paling cover Jauh Tetap khasnya N-Max Nah kalau generasi kedua sama generasi ketiga Emang hampir gak beda sih posisi pendaranya ya Mirip banget ya Mirip banget ya Paling beda cuma itu doang Tinggi joknya Oh ya tinggi joknya ini naik sedikit ya Naik 6 mili Eh 5 mili Jadi 770 mili ya Cuma setengah centi Ya elah dikit banget Gak keras sekali ya Gak keras sekali ya Tipis banget Terus ini Bu Apa? Di gen 2 gen 3 itu Decknya itu berasal lebih luas ya Lebih lebar Lebar ya betul Kalau yang gen pertama kan Sempit aja gitu Sempit tapi panjang Kalau ini lebih pendek tapi lebar Jadi kaki itu Hampir semuanya Sepatu aman Jadi gak ada bagian yang gantung dikit Itu gak ada Sepatu aman banget Nah Bu Itu kan tadi posisi duduk ya Sekarang kita lanjutin ngomongin Fitur-fiturnya ini Ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan Soalnya tiap vibrasi ya kan Sesuai sama ini ya Perkembangan zaman dan Tuntutan ini konsumen kan Tuntutan konsumen betul Mau tambahin 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 ini Oke kita dari apa? Seperti yang bentar dulu Paling gampang dari lampu-lampu lah Oh lampu-lampu boleh Lampu-lampu kan ada beberapa perubahan nih Iya 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 Pertama di gen terakhir Kalau lampu-lampu Yang depan tuh Yang generasi pertama Pake LED Yang belakang Cuma lampu Remnya doang Lampu remnya ya LED ya Lampu belakangnya masih pake bawa kelam Lampu sen juga masih bawa kelam Terus di generasi kedua peningatan Lampu belakang rem sama pokotanya Udah LED ya LED Tapi sen masih bawa kelam Nah lumayan di gen ketiga nih Semua udah LED ya Tuntutan zaman juga sih Iya Tanksin lah deh Ceng-cengin sama PCX PCX udah lama LED semua Dan kerennya Si yang generasi terakhir tuh Pake LED proyektor Buat lampu kata mau jauhnya kan Keren banget ya Kajim ya Kajim banget Mantap Kemudian apa lagi Pidometer 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 juga beda banget sih Yang pertama udah full LED sih Tapi belum negative display Biasa banget lah ya Walaupun di jamannya keren ya Wah di jamannya udah paling keren banget ini Wow Harga segitu dapet speedometer begini Sini lengkap gitu kan Terus yang generasi kedua Ini mirip-mirip kayak generasi pertama Tapi yang fast lift ya Bentuknya mirip-mirip Misalnya juga mirip-mirip Gak beda jauh Terus udah connect kan Gen kedua ya Udah Baik kalau next juga Ya Dia pun belum negative display Dan tampilannya masih analog kan Ya Nah Lonjatan jauh di gen ketiga Untuk yang versi Neo pun yang murah Sudah negative display Infonya lebih banyak ya Lebih lengkap ya Dan tampilannya lebih keren sih Apalagi untuk yang Text Max Wah Itu akan berlebihan Itu Lonjakannya jauh banget Parah-parah TFT-nya bener-bener warnanya cakep Lihatnya enak Dan Beneran kayak X-Max tapi masih kecilnya Ada navigasi Ada animasi buat takometer Buat full consumption Mantep sih Apalagi nampilin yang riding mode Ada WC50 Wah Itu keren banget lah Mantep lah Standar baru di kelasnya Jadi memang kayaknya Yamaha itu kepengen selalu bikin ini ya Bikin keberakan ya Jadi dulu awal Matic gede tapi murah Habis itu ada WConex disini Habis itu disini ada Turbo Turbo-nya kan WACVT-nya itu Ada riding mode Gokil sih Oh iya pok Kunci-kunci juga ada peningkatan ya Setiap generasi ya Dan yang paling utama Masih colok-colok Colok-colok banyaknya pengaman bermakluk Tapi lumayan lah ya Ada pengamannya Terus yang kedua Ada yang kayak gitu Dan ada kecil juga Gen ketiga juga sama sih Masih ada yang colok-colok Ini di versi Neo yang paling murah 32 juta Tapi juga yang setelahnya sih Kila semua Terus apa lagi An Oh Stang An Ini cover Stang ternyata Tiap generasi berbeda terus loh Yang pertama sporty Yang kedua Ini kayak belut-belut gitu ya Yang ketiga sih cakep ya Ini agak gepeng gitu Gitu Kemudian apa lagi Konsol-konsol Bawahnya Secara garis besar sih sama ya Mirip ya Selalu ada kanan-kiri ya Cuma kalau yang garis pertama Yang ini buat apa ya Kayak nggak kepakai Kayak nggak kepakai Buat taruh uang receh kali ini Kalau gen 2, gen 3 sih oke lah Ada lacinya beneran Sudah mirip sih Gede-gedenya Terus posisinya juga mirip Posisi yang kalau menurut saya agak aneh ya Kenapa? Karena yang kebuka ini Malah ada colokan buat Power Outlet-nya Yang ketutup ada tutupnya ini Ini malah nggak ada Power Outlet Jadi kalau misalnya mau Pencas ya Bingung kan Nyebrang kabelnya Terus lanjut ini bok Fitur akomodasi Kayak bagasi Ternyata malah bisa dibilang Nggak ada perubahan berarti ya Oh iya iya Bener-bener Dari Yang sebelum-sebelumnya loh ini Iya Tetap segini-gini aja Nah yang dibuka Betul-betul-betul Iya ya Tapi malah justru yang paling pertama an Paling lega Paling lega Kenapa? Karena nggak banyak tekukan-tekukan Iya Kalau yang kedua ini ada tekukannya lumayan rame Yang ketiga lebih parah Tekukannya lebih banyak Iya Karena tadi tuh Ada buat Itu yang tonjolan untuk Yang mesin barunya Ini apa namanya Air filter ya Iya Untuk saluran dari filter darah ke throttle body Sama ada buat si Itu tuh apa namanya Buat yang dinamo Yang buat WCVT Untuk yang di versi turbo Betul Dan semuanya sama-sama Helm harus dibalik 25 liter kapasitasnya Sebelah tetangga itu 30 liter 5 liter lumayan gede loh Lumayan loh Gitu Kemudian Apa lagi Ini sama-sama ginian Sama-sama kalau buka Ya gini aja Nggak bisa terlalu lega Terus Apa? Bechel Bechel selalu sama ya bentuknya ya Iya sama-sama selalu logam Yamaha belum ada bebel pasig ya Belum ada Belum kepikiran Yamaha Almini masih murah ya Terus suspensi belakangnya juga ada peningkatan ya po Oh iya Dari yang hanya shock biasa aja di gen pertama Kemudian boleh ada tabung di gen 2 dan ada stella pilotnya Lalu di gen 3 ada penambahan jarak mainnya Biar lebih empuk tapi nggak mentok Iya betul Karena yang gen 1 sampai gen 2 ini memang isunya selalu sama Keras ya Keras-keras Yang ketiga ini udah di improve Dan Ternyata bener loh Buat jalanan enak banget ya Apalagi yang di turboan yang jadi stella Itu lebih enak lagi Saya pokoknya selalu pakai stella yang satu Mau sendiri mau boncengan Biar empuk banget ya Terus yang depan juga beda loh Jadi udah lupa Malah kita lupa ngomong suspensi depan ya Iya suspensi depan itu ada improvement di gen ketiga tuh Jadi spring rootnya diperkeras Biar nggak terlalu empuk Biar nggak gampang mentok Terus ada oil lock Salurannya itu biar nggak gampang jeduk juga Dan volume olinya turun Tapi cuma setengah mililiter Digit banget ya Digit banget kayak nggak kerasa lah Karena volumenya sama Cuma ya efeknya lumayan memang Kalau yang lama itu gampang banget Saking empuknya ya Saking empuknya Bener-bener yang bunyi cepat gitu Kayak besi beradu kan Nah kalau yang sekarang itu lebih enak redamannya Dan kalau pun mentok Mentoknya nggak sampai beletakan Cuma kayak tep-tep Nyamannya masih dapet walaupun dikerasin Tapi ya itu biar nggak mentok Ya nggak mentok Karena sebenarnya risih di suara Ceprak-cepraknya itu loh Ya kalau nggak enak juga sih dok Dan itu sempat disayangkan juga di konsumen yang beli gen 2 Lo kok nggak diimprove Padahal itu dari tangan pertama udah jadi isu kan Eh baru yang ketiga ya lumayan lah Oke sekarang spasenya lebih bagus gitu Eh Wok tapi Apa lagi Ini ada satu hal yang tadi belum kita bahas Apa tuh Di bagian tutup tanky Ternyata juga ada perubahan Oh iya Di gen pertama itu yang masih copot-copot tutup tanky nya Tuh liat Oh iya 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 Yang masih jadul lah Nah kayak gitu teman-teman Ini sih tempat ada masalah Masalahnya apa Di rumah aku jadi macet Karena kena air Kena air, kena panas, kena hujan gitu kan Nah kalau di gen 2, gen 3 udah model yang ada covernya Kemudian baru diputer kayak tutup tanky di motor batangan ya Iya iya betul-betul Ini lebih aman sih Terus ada tempatnya di depannya buat narohnya gitu Naroh tutupnya kalau kotaknya ngisi Eh pok, ngomong-ngomong tapi di gen 3 ini Kayaknya Yamaha ada satu yang lupa deh pok Apa? Desain spotboard belakang Setelah lupa desain sen, lampu sen Oh lampu sen belum bikin, kita bikin disini kotak Terus terakhir spotboard nya Kenapa gak sekali bikin baris sih? Iya iya Leng-lengat kan? Aduh kalau mutu gak masuk loh An Yang itu memang masukin di gen 2 Iya Di gen 3 kurang malah Kenapa nih? Pindahin aja sih Iya iya Dimana sih ya Iya kan? Ini kayaknya bagian desainer yang bikin spotboard, bikin pelek gak dateng mau masukin Lagi cuti Lagi cuti udah deadline Yaudah lah Yang lama aku pindahin aja Orangnya kau bro, teman-mana dah Yang lama, yang lama Pas nyampe balik Nggak jadi Yaudah buat yang pecak pas di depan Buat gen 4 ya Semoga gen 4 Semoga gen 4 dibagusin lah Aduh Pacak ya Jadi ada beberapa part yang memang bentuknya sama-sama persis dari generasi sebelum-sebelumnya Nggak sekalian gitu Nggak sekalian Nggak sekalian Aduh parah-parah Padahal mesin improvement nya ada loh ya Pak Kalau ngomongin mesin ya Iya Juga improve banget ya Karena gen pertama masih khasnya adalah starter kasar Kasar Ya mesti starter nging-nging gitu Namanya dinamo biasa Gen 2 udah mulai pakai SMG Gen 3 SMG juga tapi yang turbo lebih keren lagi Ada WCVT Dan mesinnya internalnya baru semua Betul Gitu teman-teman Oke teman-teman Kira-kira itu Revision card kita Ngomongin Yama NMAX 3 generasi Dari yang pertama ke 2 ke 3 Kalau Aan paling suka yang mana? Ya yang baru lah Yang baru ya Jelas lah Desain paling fresh Banyak fitur baru Ya kan Wah Lengkap lah Lengkap-lengkapnya Lebih nyaman Ya kan suspensinya lebih enak Power mesinnya juga yang baru ini Ini bisa dibilang udah mirip dekati sama yang pertama nih Yang starter kasar itu kan power torsionya enak banget Paling gede ya Terus pindah ke sini kan agak turun Nah ini balik lagi enak lagi Gen baru mesinnya Gen 3 Terus kosi bahan bakar juga lebih irit Dikit lah Nah kalau Bopo suka yang mana? Ayo Suka ya 2 ini sih Kalau nggak ingin yang itu Jangan sama lah Itu aja lah Kalau teman-teman suka mana coba? Tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton terus otomotivtv Nyalakan tombol klikasi Like, share, platform juga Instagram otomotivtv Ya jangan lupa upload juga kami An underscore otomotivtv Dan Dimas Popo underscore Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa